Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ketemu lagi disini bersama saya Aji di channel Dengkel HD Oke, motor Matic di Indonesia saat ini sangat merajalela nih Motor yang digadang-gadang sejuta umat pun bermunculan ya Nah ini persaingan yang sangat sengit di kanca otomotif Indonesia Khususnya Matic ya Mungkin karena motor Matic ini mudah saat pengoperasiannya ya Ini lebih nyaman, lebih simpel Saat dikendarai ya Tinggal digas dan direm saja Nah, seperti itu Motor Matic dibekali dengan sistem CVT Ini Sobat Pinggade ya Sistem CVT Yang dimana ini adalah pengoperasian sistem otomatis transmisi di motor Matic Motor Matic atau motor bebek, motor sport Itu semuanya sama ya Bisa dimodifikasi untuk menaikkan akselerasi atau performa mesin Nah, kita bahas di motor Matic nih Ini adalah salah satu cara ya Untuk meningkatkan performa mesin Atau akselerasi ya Yang mantep di motor Matic ini Kita bisa mengganti Lollernya ya Dengan ukuran loller Yang lebih berat Atau yang lebih ringan Ya Gramnya ya Dan itu tergantung Kebutuhan kita juga sih sebenarnya Jadi gimana pemakaian kita nih Kebutuhan kita Di tempatnya seperti apa Apa kebanyakan naik-naik turun Atau kebunungan Atau kebanyakan trek lurus Atau perkotaan ya Nah, itu disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Atau khusus balap Khusus buat roadless Atau drag Itu disesuaikan Seperti itu ya Dan pergantian roller ini adalah Sebagian kecil ya Perubahan Yang akan membuat Atau perubahan Di akselerasi Atau di top speed Tergantung dari Pemilihan Berat dari Lollernya Itu tersebut Seperti itu ya Jadi Kalau pengen lebih maksimal Jadi masih banyak ya Pergantian-pergantian Yang lainnya Seperti itu ya Suatu hal kecil Saya sudah jelaskan Di video-video sebelumnya Dicek aja Pergantian roller Ini setting ini Setting clap Setting injeks Itu banyak Yang harus di Petak atik Seperti itu Nah disini Saya mencari Amannya aja nih Jadi standar up lah Seperti itu ya Jadi enak untuk harian Mesinnya awet Irit Ya ekonomis lah Seperti itu Disini saya mencarinya Mencari Yang standar lah Untuk harian Nah sobat bank HD Di video kali ini Saya akan menjelaskan ya Apa efek dan keuntungan Pergantian roller yang lebih berat Dan roller yang lebih ringan Karena pertanyaan ini Banyak sekali Yang sobat bank HD Tanyakan Terima kasih Nah oke Sobat bank HD Sebelum lanjut Subscribe dulu Channel bank HD Bagi yang belum subscribe Di subscribe dulu Ditunggu ya Mudah-mudahan Bisa tembus Di akhir tahun ini Berapa subscriber nih 100 ribu Amin Ya robbal alamin Oke Ya Terima kasih Yang sudah subscribe Bank HD Kita lanjut ya Jadi kita Akan jelaskan dulu nih Fungsi dari Roller Ya Roller Tau kan roller ya Nah bulat seperti ini Roller adalah Suatu komponen Pada bagian CPT Ya Ini fungsinya Sangat berperan sekali Ini di motor matic Ya Fungsinya untuk Mengatur besar kecilnya Diameter pulley Ya Pergerakan pulley Ya Yang berhubungan Dengan reduksi Putaran mesin Atau RPM mesin Ya Jadi si roller ini Kerjanya naik turun Gimana putaran mesin Gitu Kalau misalnya Putaran mesinnya rendah Dia bakal Di bawah Begitu naik Putaran tinggi Set Dia main Ke atas Jadi Apa si pulley Pescomnya itu Naik Turun Naik Turun Karena digerakkan oleh Roller Berdasarkan putaran Mesin Atau RPM Seperti itu Nah Sobat bingg ade Sudah paham ya Jadi Komponen Mesin Ya Pada motor matic Yang bisa menentukan Besar Atau kecilnya Akselerasi Dan top speed Ya Pada motor matic Ini adalah Sebagian kecilnya ya Yaitu dari Bobot dari Roller Yang termasang Di motor tersebut Ya Jadi Roller ini Sangat penting banget Nih Sobat binggir HD Ya Oke Sobat binggir HD Saya akan jelaskan ya Terlebih dahulu Efek dan keuntungan Menggunakan Roller Yang lebih berat Dari standarnya Ya Bang Keuntungannya dulu Bang Keuntungannya dulu nih Ya Jadi Pemakaian Roller Yang lebih berat Dari standarnya ini Satu ya Pastinya Top speednya Track lurusannya Ini dapat banget Ya RPM tingginya ini Enak gitu kan Seperti itu Pagi Track-track jalan lurusan Ini enak banget ya Bisa nyampe lah Standarnya awalnya Misal 105 km per jam Dia bisa Lebih dari 105 ya Seperti itu Ini enak banget Ya Nah ini Jarang sih Kalau kita Misalkan ya Yang pakai Roller yang lebih berat Gitu kan Tergantung kebutuhan nih Sebenarnya Jadi Intinya Ya Memakai roller Dengan Berat Gram Yang lebih berat Dari standarnya Itu Enaknya di Atas Ya Putaran tingginya enak Top speednya enak Ya Ini agak lumayan lah Gitu enak Nah Seperti itu ya Nanti ya Sampai disini ya Tapi bang Efeknya apa sih Kalau misalkan Memakai roller Atau mengganti Rollernya Dengan Yang lebih Berat Dari standarnya Nah Ini efeknya nih Atau Kekurangannya ya Ini di awalannya Berat Satu Berat Di awalannya Berat Ngedan ya Jadi harus Ngayun dulu Gitu kan Hmm Udah top Plus Enak lurusnya Itu Dapet terus Ketemu Inilah Misalkan ada Macet Tep Hmm Ngangkat lagi Dia berat Hmm Hmm Gitu ya Jadi berat Awalnya berat Jadi enaknya di atas Jadi kekurangannya Satu Dan untuk Ini bang Masalah bahan bakar Gimana Banyak yang menanyakan Apa irit Atau enggak Gitu kan Kalau misalkan diganti Rollernya Dengan berat Yang lebih berat Dari standarnya Menurut saya Ini Pasti agak Lebih boros Dari Standarnya Kan Tapi ini tergantung Pemakaian juga sih Sebenarnya sobat Jadi tergantung Apa Buka tutup gasnya juga Kalau kita misalkan Makenya Kebut-kebutan terus Digasnya Enggak teratur Otomatis Konsumsi bahan bakar Yang dibakar Di dalam ruang Bakar Itu bakal lebih Banyak Dia bakal lebih Mengikuti Dari Arus Buka tutup Trotel Ya Itu yang kita gas itu Ya Kalau kita pengen Ngebut terus Ya Otomatis Bensin Ngedot Pak Ya Jadi Menurut saya sih Bensin Tidak begitu Ngaruh Ya Jadi itu Gimana Kemakaian juga Sebenarnya Seperti itu Jadi Keuntungannya Memakai Roller Dengan berat Yang lebih berat Dari Standarnya Ya Itu di Awalannya Berat Terus Keuntungannya Di Atasnya Atau Track Lurusannya Airpam Tingginya Ini enak Bang Ya Seperti itu Bang awet Enggak Kalau masalah Awet Ya Pergantian Roller Mau diganti Yang standar Atau yang Racing Pun sekalian Kalau Pemakaiannya Atau Pemakaiannya Atau Pemasangannya Tidak Bener Ya Terus Perawatannya Yang tidak dijaga Tetap Pak Ya Itu Pasti Rusak Jadi Setiap Komponen Mesin Itu Ada Batas Maksimal Pemakaiannya Nah Disini Pentingnya Perawatan Motor Ya Seperti itu Oke Kita lanjut Ya Dan Ini Yang Ditunggu Tunggu Nih Para Subscriber Ya Tentang Pergantian Bang Roller Dengan Berat Gram Yang Lebih Ringan Dari Standarnya Oke Sobat Pinggel HD Saya akan Bahas Keuntungannya Dulu Keuntungannya Satu Akselerasi Awalnya Dapat Banget Enteng Banget Ya Enteng Banget Pertengahan Enteng Enak Apalagi Dipakainya Di Track Track Yang Kebanyakan Naik Nanjak Turun Ini Enak Banget Ya Enak Banget Cocok Banget Nah Untuk Bahan Bakar Bang Gimana Bang Bahan Bakar Ini Agak Sedikit Irit Ya Karena Enteng Satu Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Sobat Pinggel HD Ya Sudah Saya Tadi Jelaskan Di Awal Jadi Itu Kalau Bahan Bakar Tergantung Dari Pemakaian Juga Kalau Dari Spek Mesin Standar Yang Dia Gak Bakal Mungkin Jauh Dari Seperti Biasanya Tapi Kalau Pemakaian Nya Ngebut Terus Digas Nya Tadilah Sudah Saya Bilang Gimana Pemakaian Juga Otomatis Yang Ngebut Terus Konsumsi Bahan Bakar Bakal Lebih Banyak Seperti Itu Maka Disini Saya Bilang Ini Agak Lebih Irit Dikit Ya Gitu Ya Jadi Gak Terlalu Ngaruh Nah Untuk Keuntungannya Seperti itu Kekurangannya Bang Atau Efeknya Bang Mengganti Roller Yang Lebih Ringan Dari Standarnya Satu Dan Efeknya Atau Kekurangannya Di Top Speed Sebenarnya Itu Nah Ini Awalan Dapat Pertengahan Dapat Begitu Memu Track Jalan Yang Lurus Enggak ada Belok Satu Kalipun Atau Ada Belok Lurus Terus Ya Nah Itu Kalau Kita Ngejar Top Speed Itu Kita Enggak Datuk Dari Standarnya 100 Kilometer Per Jam Kilometer Per Jam Dengan Menggunakan Roller Standar Ketika Kita Sudah Mengganti Roller Dengan Yang Lebih Ringan Contohnya 11 Gram Semua Terlalu Ringan Jadi Tidak Cocok Itu Dia Tidak Dapat 105 Dia Pasti Di Bawah 105 Kilometer Per Jam Kebayang Enggak Sob Agak Belipet Ya Sorry Jadi Seperti Itu Efek Dari Pergantian Roller Yang Lebih Ringan Untuk Kemesinnya Bang Gimana Efek Kemesinnya Ada Pengaruh Enggak Pengaruh Pasti Ada Satu Tadi Suara Mesin Agak Kasar Ngerong Itu Terus Ke Part Yang Lainnya Nah Itu Tergantung Lagi Kembali Lagi Ke Diri Kita Sendiri Itu Tergantung Pemakaian Kita Juga Perawatan Motor Kita Juga Nah Itu Tergantung Diri Kita Sendiri Ya Jadi Setiap Komponen Mesin Part Mesin Itu Ada Batas Pemakaian Ya Jadi Tergantung Kembali Lagi Ke Diri Kita Ya Perawatan Pemakaian Harus Benar Benar Balance Oke Yang harus Kita garis Bawahi Ya Tadi Saya sudah Jelaskan Di video-video Sebelumnya Malahan ya Kita cari Sesuai Dengan Apa Kondisi Jalanan Yang sering Kita tempuh Seperti itu Malaupun di jalan Kebanyakan Majakan Urusan Itu Disesuaikan Nah Kembali Lagi Kalau misalkan Motornya Emang kurang Enak Pengen Lebih Enteng Tapi Bisa Lebih Enak Di Daerah Dataran Atau Agak Nanyak Dikita Seperti itu Ya Itu Lebih Enak Nah Kita Bisa Menguranginya Hingga Sampai 10 Gram Ya 10 Gram Misalkan 90 Atau 13 Gram Saya Yang Genio 13 Gram Totalnya 15 Gram Kali Enak 90 Saya Memakai 13 Gram 78 Gram Jadi Kurangnya 12 Gram Nah Itu Minimal 15 Gram Pengurangan Dari Standar Itu Enak Ya Untuk Harian Seperti itu Jadi Nggak Ngereng Efeknya Jadi Kalau Misalkan Kita Mengganti Lorer Yang Lebih Ringan Dari Standarnya Suara Mesin Bakal Kasar Ya Agak Ngereng Dikit Seperti itu Nah Itu Tergantung Dari Pergantian Lorer Nya Juga Sebenarnya Kalau Misalkan Pergantian Lorer Nya Terlalu Ringan Misalkan Saya Menyarankan 11 Gram Semua Total Jadi 66 Gram Enak Nggak Buat Tangan Yang Turunan Turunan Coba Komentar Yang Sudah Dipaktik Itu Enak Banget Cuma Efeknya Suara Mesinnya Ngereng Ya Kayak Ngeden Tapi Tenaganya Ekselerasinya Enak Banget Di Awalan Pertengahan Enak Banget Nih Makanya Ini Saya Sebut Cocok Banget Untuk Daerah Yang Kebanyakan Menaik Nanjak Turun Ke Gunungan Kayak Gitu Ya Dan Enak Banget Seperti Itu Ya Jadi Untuk Pergantian Lolar Dengan Berat Gram Yang Lebih Ringan Dari Standarnya Ya Keuntungannya Awalannya Ekselerasinya Enak BBM Agak Irit Ya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Bingkir HD Semua Dan Khususnya Banyak Yang Sekali Menanyakan Mudah Mudahan Penjelasan Ini Cukup Jelas Ya Untuk Para Subscriber Ya Terima Kasih Dukungannya Supportnya Jangan Lupa Like Video Dan Bagi Yang Baru Mampir Di Channel Ini Wajib Klik Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Informasi Bermanfaat Dari Channel Ini Oke Komentar Positif Dan Sertakan Alamat Facebook Atau Instagram Kalian Insya Allah Ada Rezekinya Saya Akan Berikan Give Way Insya Allah Saya Akan Pilih Langsung Dari Nama Nama Yang Sudah Kalian Komentar Makanya Nanti Komentar Di Setiap Video Bengkel Bengkel Hade Insya Allah Ada Rezekinya Saya Akan Bagikan Oke Terima Kasih Semuanya Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sat Sampai Brady Ya Sampai Yanke ще